Hai dan sekarang kita akan lepaskan di sini ya Oke logis apa kabar semuanya kembali lagi di channel Kobe TV dan di video kali ini kita akan membahas tentang seputaran morebatu lagi Nah jadi mungkin anda masih ingat dengan pasangan ini ya nih pasangan baru yang langsung produksi kemarin udah berapa kali periode bertelur tapi ada masalah ya itu dia buang telur bahkan saya sudah beberapa kali menggonta ganti gelodok ya terus saya pindah juga ya yang gelodok lamanya saya naikkan ke atas media dia tetap ngangkut sarang tapi selalu mecahkan telur ya kemudian selalu buang telur di bawah Nah jadi setelah lama ya setelah sekian lama saya berpikir dan saya pantau-pantau ternyata ada suatu hal yang membuat nah ini baru kemungkinan ya kemungkinan dikarenakan kucing yang sering nongkrong di atas kandang ini ya jadi ini udah berapa kali beberapa terakhir ini berapa kali saya ketemu dengan kucing tersebut nongkrong di sini ya Nah di atas ini jadi burung ini stres ya jadi wajar dulu pernah juga kita taruh kaisar di sini sehingga pasangannya langsung mecahkan telur terus dan saya kebingungan yang awalnya produksi di aktif nurunkan anakan terus tapi kok tiba-tiba dia buang telur terus ya Nah jadi itu juga saya rasa penyebabnya ya Nah ini sebenarnya juga masih bah eh prediksi ya belum tentu faktor itu saja jadi jadi rencananya ini mau saya pindahkan ke kandang sebelah sana kandang yang besar ya Nah di situ mudah-mudahan burung ini bisa aktif produksi dan bisa nyaman di dalam kandang tersebut ya oke kalau gitu saya akan tangkap dulu nanti akan kita bahas lebih lanjut Oke ini sejoli sudah saya dapatkan dan jika anda ingin melihat kondisi kandangnya seperti ini ya Nah jadi sebenarnya tidak begitu masalah untuk kandang ini termasuk nyaman hanya saja yang buat nggak nyaman itu binatang yang lalang di atas ini yaitu kucing tadi ya ditambah lagi kandangnya karena kecil sehingga dia tidak bisa mencari tempat kandang nyaman nah ini glodoknya ini kemarin dibawah sini saya pindahkan kemudian saya naikkan ke atas dan dia tetap angkut sarang nih aku sarang saya lihat karena tuh sarangnya tapi kosong terus karena telurnya selalu dibuang di sini ya kemarin banyak nih coklat-coklat telur bukan telur yang saya berikan ya tapi ini telur dia telur dari hasil nah ini ini maaf abad jauh sedikit jadi seperti itu kita akan pindah kandang dulu ya nanti akan kita jelaskan lagi oke kita sudah sampai di kandang yang akan kita gunakan ini dia kandangnya karena pernah lihat juga kandang ini untuk ukurannya ini lumayan luas ya dua meter amper tiga meteran dan sekarang kita akan lepaskan di sini ya 12 nah biarkan dia adaptasi dulu terhadap kandangnya ya udah tuh masih loyo karena saya kejar-kejar tadi pakai tangguh ya Nah jadi mungkin teman-teman banyak bertanya Mas kenapa enggak diangkat dulu enggak dijemur ya jadi untuk burung burung yang diangkat dan dijemur itu sebenarnya burung yang tidak bertelur ataupun susah bertelur susah ngeluarin telur nah ini sebenarnya dia tidak ada masalah dalam reproduksinya hanya saja yang bermasalah itu adalah mentalnya ya Nah maka dari itu kita harus pindahkan kandangnya dan ini juga kita masih cari tahu ya siapa tahu ada penyebab lain yang membuat si murai batu ini buang telur ya tapi kalau dari kondisi tubuhnya saya perhatikan dan saya cek tadi bagus ya kondisi stabil tidak lemak dan tidak bisa pulak lurus ya begitu juga dengan jantan ya sama jantan petina termasuk cocok pas lah gitu ya dan hanya saja saya memang agak ragu di kandang sama dengan kucing yang berada ataupun yang sering beraktifitas di dalam di atas kandang tersebut sehingga si murai batu ini merasa nggak nyaman dengan kantangnya nah ini sudah saya siapkan juga glodok glodoknya sudah saya kosongkan kemarin sebelumnya kan sudah ada murai batu yang produksi di sini sekarang nggak ada lagi dan udah saya kosongkan ini tempat sarangnya nah nanti biar dia nyari sendiri di sini ya jadi itulah tadi ya guys ya untuk tips jika murai batu anda terus membuang telur coba diperhatikan di sekitar kandang ataupun perhatikan kondisi kandang karena air-air ini saya juga sangat jarang kontrol kandang murai batu bahkan bisa dikatakan nggak pernah lagi udah beberapa bulan ini jadi saya itu cuma kontrol siang gitu ya ya jadi seperti itulah ya kalau kita tidak menghandle langsung dan mungkin yang menghandle pun juga belum begitu paham ya tidak juga bukan ini aja pekerjaan satu-satunya ya itu otomatis masih tetap kita menghandle dan cari tahu masalahnya dimana ya ternyata ya itu tadi kucing sering nongkrong saya beberapa hari ini aktif di rumah juga akhirnya saya kelihatan oh ada kucing di atasnya ketemu saya lemparin kemudian ketemu lagi ya sampai dua kali ya maka dari itu saya berpikir oh pantas aja si murai batu ini terus buang telur ya rencananya memang kalau mau saya angkat ya tapi dikarenakan melihat kejadian tersebut saya mulai berpikir lagi wah ini bukan masalah eh tubuhnya fisiknya ataupun kandangnya tapi memang karena ada gangguan dari luar ya jadi seperti itu nah ini sebenarnya ada masalah lagi nah karena ini tumbuh sepandang sama kandang aviari ya tapi insyaallah aman lah karena kemarin murai batu yang disini juga tetap aman dan eh masih beraktifitas seperti biasa nanti akan kita coba juga kalau misalkan kandang ini masih tidak memenuhi syarat ataupun dia malah tarung disini ya paling nanti akan kita tutup lagi disini ya nah ini kenapa enggak saya tutup habis karena disinilah ventilasi udaranya dan di atas di atas ini enggak begitu jadi kita mengandalkan yang dari sini karena disini anginnya lumayan lumayan bagus makanya ini saya tutup jaring-jaring kemarin sudah saya tutup plastik terpal plastik itu tapi panasnya minta ampun sampai tumbuhan ini mati ya dulu pernah hidup kemudian mati dan sekarang setelah saya ganti seperti ini tanamannya hidup ya tanaman ini juga menentukan bahwasanya kandang ini layak untuk dihuni ya karena kalau kan apa tanaman aja mati bagaimana makhluk hidup lain yang mau tinggal disini ya berarti panasnya itu minta ampun ya kebangetan ini pernah mati dulu guys ya pernah mati kemudian saya buka saya buka yang plastik itu ya karena terpalnya itu plastik terus dia tumbuh lagi padahal matinya udah berapa bulan ya itu hebatnya nah ini sampai tumbuh juga pohon-pohon talas seperti ini ya talas ini kan biasanya banyak menyerap air nih dan kandang kanan ini udah beberapa bulan kosong enggak dirawat enggak disiram-siram ya jadi dia masih tetap hidup berarti kan memang karena ini layaklah untuk dihuni ya jadi seperti itu oke mungkin cukup sekian mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua terima kasih sudah menonton saya kiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati